Sore hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke sembilan. 1 Petrus pasal dua, ayat yang ke sembilan, karena hanya satu ayat kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kuat dan suara yang teratur. 1, 2, 3, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari sekali kita berdoa, Tuhan apa yang akan kami dengar hari ini bukan perkara-perkara manusia yang terbatas, tapi Tuhan yang hidup yang mau berbicara bagi kami, supaya kami bisa melihat tentang apa panggilan kami, apa yang harus kami kerjakan, apa yang kami harus benahi, apa yang perlu kami butuhkan untuk supaya kami lebih maju di dalam Tuhan. Allah roh kudus berbicara bagi kami, sesuai dengan keperluan, kebutuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini, dari gelap kepada terang. Dari gelap kepada terang. Kalau kita berbicara tentang kekestenan, maka tentu kita akan mempelajari tentang sejarah kekestenan. Dan salah satu sejarah yang menggemparkan dunia, sekitar tahun 1949 sampai tahun 1961, itu adalah kekestenan yang ada di China. Ketika komunis hadir menguasai sistem pemerintahan yang ada di China, tetapi juga mereka menguasai tentang sistem agama-agama yang ada pada waktu itu. Termasuk agama Kristen, ketika komunis menguasai maka kekestenan pada waktu itu, itu satu masa yang sulit di China. Ada satu kesengsaraan bagi hamba-hamba Tuhan, bahkan bagi orang Kristen, orang percaya pada waktu itu. Kenapa? Karena hampir kurang lebih 20 ribu gedung gereja itu diruntukkan. Ada 6 ribu misionaris, mereka dipenjara. Ada 10 ribu penginjil dari hamba-hamba Tuhan yang ada di China, mereka juga dianiaya. Para hamba-hamba Tuhan yang sudah ditabiskan siap untuk melayani 2 ribu orang, itu juga mereka dianiaya. Sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, sekolah teologi, seminari, semua ditutup. Dan para misionaris-misionaris dari luar negeri, luar China, itu diusir. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi di situ. Pergumulan rohani orang pada waktu itu, mereka bertanya, apakah Tuhan ada di pihak kami? Satu penindasan yang luar biasa dalam kekristianan pada waktu itu. Mereka selalu berdoa dan bertanya, apakah Tuhan ada dalam pergumulan ini? Tapi pada tahun 1961, 12 tahun kemudian, justru perkembangan orang Kristen di China semakin bertumbuh. Sudah ada tahu? Menjadi orang Kristen, pelayan Tuhan itu terkadang paradoks. Bagi kita itu sulit, bagi kita itu suatu hal yang menyengsarakan untuk hidup bagi orang Kristen. Apalagi pada waktu itu. Tetapi ketika mereka melihat bahwa ada satu kesengsara yang tidak ada, satu kemajuan harapan. Justru di situlah Tuhan mau hadir. Paradoks ilahi. Di sisi kita, kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di masa-masa sulit. Tapi justru di situlah Tuhan bekerja. Kekristianan di China bertumbuh oleh karena penderitaan. Bertumbuh oleh apa? Penganiayaan. Sudah lihat. Ada hal-hal dalam kekristianan yang perlu kita tahu. Apa yang membuat kita maju di dalam Tuhan. Apakah hanya sekedar berkat? Hanya kesuksesan? Tapi kita tidak pernah lihat tentang apa yang Tuhan izinkan pergumulan untuk membentuk kekristianan. Membentuk orang-orang percaya dan gereja pada waktu itu. Apa yang kita baca tadi. Seorang hamba Tuhan yang namanya pendeta olah tuluan. PhD. Dia mengatakan begini. Bahwa sebenarnya apa yang pernah terjadi di China. Itu baru sebagian apa yang dialami oleh jemaat-jemaat Asia kecil pada waktu Rasul Petrus melayani. Tapi dengan semangat. Orang-orang pada waktu itu apa yang dilayani oleh Rasul Petrus pergumulan besar sekali. Tapi dia mengatakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya ajaib. Bapak Ibu tahu. Teks ini berbicara bukan orang yang belum percaya. Tapi teks ini berbicara kepada orang yang sudah percaya. Masa ke depan kita ada kesengsaraan. Mungkin berbeda. Dengan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tidak ada penindasan mungkin bagi kita sekarang secara fisik. Tapi dia terus membawa. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Kitalah adalah orang-orang pilihan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita adalah orang-orang milik kepunyaan Allah. Di tengah-tengah penderitaan yang sulit. Kita enggak bisa melepas tentang penderitaan dan kekristenan. Semakin kita diberikan ujian. Pergumulan. Itulah satu kemurnian. Maka kalau kita lihat. Kekristenan dalam pelayanan ada banyak orang yang martir. Mereka mau menderita. Bahkan mati untuk apa? Untuk Injil. Untuk Yesus Kristus. Sudah tahu. Yang saya bicarakan ini sudah hilang. Kurang lebih hampir 10 tahun. Dan di zaman kita, kita berbicara tentang apa artinya penderitaan. Dan apa artinya kekristenan. Sudara kalau hari-hari ini, sudara kecewa. Dan sudara menolak penderitaan. Sudara belum menjadi orang Kristen yang tepat. Sebab perjalanan kekristenan ada penderitaan. Ada yang belum pernah penderita di sini? Bisa mendaftar di booth depan. Dia tidak akan disiksa. Tapi ditanya, karuninya apa? Karuninya cuma satu apa? Karuninya penderitaan. Ibu masuk Kristen. Satu petus pasal dua, ayat yang kesembilan. Di situ, next slide. Ada beberapa varian warna yang saya tandai. Kalimat pertama, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Poin yang ketiga. Poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah, yang telah memanggil kamu keluar. Keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang. Itu menjadi tema kita hari ini adalah, dari gelap kepada terang. Apa arti hidup dalam kegelapan? Saya berusaha biasanya saya baca Alkitab. Saya memakai beberapa komentari, tapi selama tiga hari saya tidak ketemu. Dan saya bergumul Tuhan, biarkan Alkitab, menafsirkan Alkitab, dan memberikan pengertian kepada saya. Saya bisa menambahkan itu, tapi biarlah hal yang murni itu Tuhan mau berbicara. Saya ingat dengan apa yang ditulis dalam Ephesus 4, ayat yang ke-17. Next. Ephesus 4, ayat yang ke-17 dan ke-18. Tertulis, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang pertama, pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sudah mau tahu tafsirannya apa? Hidup dalam kegelapan. Pikiran yang sia-sia itu satu pikiran yang tidak ada kebenarannya. Dia boleh terhibur, tapi enggak ada kebenarannya. Pikiran yang sementara, dan kita suka yang sementara kan. Pikiran yang muda tersesat, itu pikiran yang sia-sia. Hidup dalam kegelapan punya pikiran yang sia-sia. Yang kedua adalah, pengertian yang gelap orang ini, dia enggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang perlu diuji tentang hal yang baik dan hal yang kurang baik. Saudara lihat betapa gelapnya kegelapan itu. Maka Paulus bilang, enggak ada dalam kekristianan, cuma ada dua, kamu mau hidup gelap atau kamu mau hidup dalam terang? Enggak ada setengah-setengah, apalagi pulkadot. Kamu kristian pulkadot itu bukan. Atau? Enggak ada. Kalau kita hidup dalam kegelapan, betapa gelapnya itu. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Roh kekacauan. Dulu kan begitu ya, mungkin ya. Kalau kita hidup dalam kegelapan, roh kekacauan. Nabrak sana, nabrak sini, saudara enggak bisa lihat. Kalau dalam kehidupan kita mungkin kita bisa tabrak aturan apa aja, karena kita enggak bisa lihat. Ada ketakutan di situ. Perbudakan, sifat yang jahat. Dalam Yaakobus 4 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sudah bisa lihat betapa gelapnya kegelapan itu. Bukan hanya apa yang manusia bisa lihat. Tetapi kegelapan yang ada dalam hati dan pikiran manusia yang enggak bisa buat apa-apa. Kita pernah hidup mungkin sama seperti itu. Makanya kalau mau diterjemahkan dari gelap kepada terang bisa terjemahkan lain dulu, lain sekarang. Iya Pak, mungkin hidup saya dulu begitu sama. Kita mungkin orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Makanya teks ini berbicara kepada kita. Tetapi, kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Poin pertama, dari gelap kepada terang itu berbicara tentang dipanggil untuk menjadi milik Allah. Banyak sekali penegasannya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bangsa yang terpilih itu satu keistimewaan dari semua bangsa, tapi Tuhan pilih. Imamat yang rajani adalah kita ini orang-orang dalam kegelapan, dibenarkan oleh Tuhan, dan kita melayani Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Bangsa yang kudus adalah kita dipisahkan. Yang paling enak ini, yang paling keren, kita ini kepunyaan Allah. Amin. Boleh tepuk tangan dulu. Kita umat kepunyaan Allah. Ini terkadang yang kita lupa. Makanya ketika kita berada dalam masa sulit kekristian semakin bertumbuh. Unik. Saya berusaha beberapa kali untuk lihat latar belakang dari teks ini. Memang kalau tema itu, satu Petrus itu berbicara tentang menderita bagi Kristus. Nggak enak banget. Saya kalau lihat pengkotbah sudah ngomong tentang kitab Petrus, saya bilang bahwa ini menderita banget nih. Itu satu Petrus. Tapi kalau satu Petrus pasal dua, itu berbicara tentang kekristian yang bertumbuh oleh ada pengajaran-pengajaran palsu. Unik kan? Ada penderitaan, ada pengajaran palsu, kekristian yang makin muncul. Itulah paradoksi lahir. Makanya bagi kita jawaban kehidupan, bagi kita itu enggak ada harapan Pak. Hidup dalam kegelapan, tapi kalau kita bisa lihat sekarang kita adalah orang-orang persekutuan. Kita datang ke gereja bukan hanya kita dipanggil, disuruh, tapi kita ini diikat oleh persekutuan dengan roh kudus. Nama kita bukan hanya tercatat di KTP, di ATM, di KK, tapi nama kita tercatat dalam kerjaan surga. Sudara jarang dengar untuk kotbah hari ini kan? Nama saudara harus ada bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. William Barclay, seorang teolog yang sangat terkenal, dia mengatakan begini. Dipanggil untuk menjadi milik Allah, bangsa yang terpilih imamat yang rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah. Itu sebenarnya, itu satu janji Tuhan kepada orang Israel dalam masa perjanjian lama. Tapi itu diberikan kepada kita hari ini. Oleh apa? Oleh karena kebaikan Tuhan. Terkadang di kantor mungkin kita lupa identitas. Di komunitas kita juga terkadang lupa identitas. Tapi jangan lupa, kalau di gereja ingat identitas kita, kita sebagai apa? Dipanggil untuk menjadi milik Allah. Wow. Inilah yang menguatkan kekristenan masa kini. Bukan hanya sekedar apa yang perlu, tapi kita harus tahu identitas kita, bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Arti dipanggil adalah kita orang-orang yang dipulihkan. Dipanggil untuk menjadi milik Allah adalah orang-orang yang dipulihkan. Pemulihan itu dimulai dari Allah sendiri. Kita gak bisa memulihkan diri kita karena hidup dalam kegelapan. Tapi kalau kita ada saat ini, karena kita dipanggil dan dipulihkan oleh Allah. Apa yang dipulihkan? Identitas. Perubahan melalui suatu proses yang dimulai dari dalam. Spiritual transformasi. Transform. Suatu perubahan yang dimulai proses yang muncul dari dalam. Kita gak jadi orang Kristen hanya berubah secara lahiria. Ya kan? Tapi kita menjadi orang Kristen yang kita berubah dari dalam. Spiritual. Perubahan dari dalam itu, itu melampaui hati nurani sebagai sang hakim internal. Setiap manusia punya sang hakim internal yang namanya adalah hati nurani. Lebih daripada itu, roh kudus berbicara bagi kita untuk perubahan-perubahan yang terjadi dimulai dari dalam. Berbicara apa? Perubahan kehidupan rohani. Dari dulu kita hidup dalam kegelapan, sekarang kita hidup di dalam terang Tuhan. Sebagai apa? Sebagai umat yang dibenarkan. Terjemahkan terjemahnya dikayu sunai. Dikayu sunai itu berbicara tentang pembenaran yang dimulai oleh Tuhan. Manusia yang gak bisa membenarkan dirinya karena apa? Kejatuhan, dosa. Kita gak bisa buat apa-apa. Orang itu bisa kreatif. Tapi belum tentu itu dengan tujuan Tuhan. Betapa gelapnya dosa itu. Kita gak bisa lihat dimana dosa itu kan. Makanya terkadang Daud berkata, Ya barbe nente hamantas laksidai Tuhan. Kalau bisa dikatakan ampuni dosa saya Tuhan. Saya gak tahu, saya kepingin jadi orang benar tapi saya gak tahu dosa itu dimana. Tapi Tuhan membenarkan kita. Dikayu sunai, pembenaran dimulai daripada Tuhan. Apa yang dipulihkan sebagai kita milik Allah? Makna diri yang benar. Oleh karena penebusan Yesus. Makna diri yang benar itu bukan satu nilai yang muncul di luar kita. Tetapi nilai yang sudah ada di dalam. Kita ini milik Tuhan. Pemulihan apa? Pemulihan hidup masa lalu. Learning from our past experience. Kita dipulihkan dari kehidupan kita masa lalu. Ini yang dimaksudkan tadi. Hidup dalam kegelapan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa belajar kehidupan kita saat ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita belajar tentang kehidupan masa yang akan datang. Merencanakan itu juga diberikan oleh Tuhan. Tetapi juga Tuhan mengingatkan kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Kenapa? Karena setiap manusia punya pengalaman masa lalu. Siapa yang gak punya pengalaman masa lalu? Kita semua punya pengalaman masa lalu. Tuhan ingatkan itu baik yang jahat, hidup yang buruk, hidup dalam kegelapan, kekacauan. Semua yang kita lakukan. Tapi kalau hari ini kita ada, melewati masa lalu, kita bukan hidup di masa lalu, tapi kita hidup masa sekarang. Kok beda Pak? Dia cuma bilang begini, lain dulu, lain sekarang. Gak ada satu lagu kan? Satu sinetron. Kenapa? Karena kita orang-orang yang dipilih untuk menjadi milik Allah. Salah satu orang yang tidak sempurna dalam Alkitab itu Petrus. Petrus itu bukan cuma menyangkal. Banyak kesalahannya. Petrus itu orang yang dekat dengan Tuhan, tapi juga orang yang sering ditegur oleh Tuhan. Ya murid yang selalu belak-belakan. Ngomong apa aja gitu ya. Terus pokoknya terang-terang, jujur-jujur gitu. Gak peduli orang itu tersakitis, pokoknya gitu. Ya itu Petrus. Tapi kalau mau disuruh, silahkan kamu mau pelayanan boleh. Oh, itu bukan tugas saya. Selalu suka ngomong, tapi gak mau bertindak. Itu Petrus. Seorang yang gegaba. Selalu tergesa-gesa. Tapi tanpa pertimbangan. Pak, kalau boleh, Tuhan Yesus, kalau boleh orang ini lakukan kejahatan, kalau gak bisa dibinasakan aja. Coba. Tapi Tuhan kan beda cara berpikir. Petrus juga terkadang memiliki emosi yang cukup tinggi. Sama dengan kita, gak stabil. Mut-mutan. Bahasa Ibraninya. Suka lari dari masalah. Ini Petrus. Oh, Tuhan Yesus mau disalip. Dilihat dari jauh. Sudah mau disalip apa belum? Oh, belum. Dia tambah jauh. Padahal ini murid yang dekat dengan Tuhan. Kita terkadang dekat dengan Tuhan, tapi beberapa posisi-posisi, ada beberapa hal yang terkadang kita berusaha untuk menjauh daripada Tuhan. Kita masih ikut Tuhan sih, tapi kita berusaha untuk menjauh. Itu Petrus. Suka lari daripada masalah. Petrus itu suka duduk dengan orang-orang farisi, alitaurat, orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus, itu selalu menjadi sahabat Petrus. Gak enak banget. Saya ini kalau punya murid kayak Petrus, gak tahan saya, saya bilang. Saya pendidik, saya mau tanya. Kamu itu, mau lulus apa mau lolos? Kenapa? Jauh banget perilakunya gak suka. Kalau empat indikator supaya kamu sukses, berhasil, kamu itu harus delapan indikator, delapan tugas baru kamu apa, bisa berhasil. Pengetahuan secara akademik, secara rasional, belum tentu mampu mengubah hidup seseorang. Kita butuh satu perubahan yang dari dalam. Siapa lagi Petrus? Petrus itu show off. suka pamer kalau pelayanan. Di sisi lain suka pamer sama Tuhan Yesus, tapi di sisi lain dia menyangkal. Para penafsir, mereka mengatakan begini, Petrus ini orang yang hebat dalam penyangkalan. Kalau dia bertemu dengan seseorang, bukan hanya perilakunya yang diubah, logatnya diubah, aksennya diubah. Dia ini orang Galilea, tapi kalau ketemu sama orang Jerusalem, dia berusaha untuk berubah, supaya apa? Supaya gak ketahuan bahwa saya murid Yesus. Apakah seperti itu? Di gereja gitu, angkat tangan, loncat-loncat gitu ya. Saya mau loncat, jatuh gak ini ya? Enggak. Tapi waktu kita mau makan bakso, gado-gado, penyetan di samping kiri, ada orang yang berbeda agama dengan kita, kita mulai doa dalam hati deh. Petrus itu kalau mau pelayanan, kalau boleh mau dibilang bahasa kita sekarang, dimulai dari aku. Seperti aku, kaya aku, mirip aku, pokoknya cuma aku. Itu kalau gambarkan pelayanan dalam kehidupan Petrus. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, Petrus adalah seorang yang sering ditegur oleh Tuhan Yesus. Bahkan sifat Petrus itu adalah, merupakan gambaran kehidupan kita. Dalam kerohanian. Dalam pelayanan. Ada banyak Petrus mungkin dalam kekristian. Tapi dengan kelemahan, dan dia mau diubah oleh Tuhan, dia bertobat. Tuhan kasih kesempatan dia untuk berubah. Makanya waktu dia bilang, kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, dia sudah tahu. Dia hidup dalam kegelapan. Tapi sekarang menjadi orang-orang yang terang. Tuhan terkadang memakai masa lalu para murid dan masa lalu kita untuk mengingatkan bahwa Tuhan selalu ada di musim kehidupan kita. Dalam segala kegagalan. Dalam segala kegagalan. Dalam segala kelemahan kita. Kalau saya mau sampaikan Bapak Ibu, coba ingat lima menit waktu kita pernah gagal beberapa tahun lalu, nangis kita. Orang yang berhasil, orang tua kita mungkin pagi-pagi jam lima subuh mereka sudah pergi ke toko, mereka pergi kemana kita masih tidur. Tapi mereka tetap ingat. Kenapa bisa berhasil? Cuma Tuhan. So, kita adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Dari hidup yang gelap, kepada hidup dalam terang. Apa aplikasinya kalau Tuhan itu terlalu baik bagi kita? Saat ini kita bisa beribadah. Kalau kita hidup di tahun 1945, sembilan, enggak ada ibadah seperti ini. Penuh dengan ketakutan. Kekristianan saat ini bukan terlalu enak. Terkadang kenyamanan itu membawa kita lupa tentang apa yang menjadi maksud Tuhan. Kehidupan kekristianan masa kini terkadang kurang peka dengan apa yang Tuhan melakukan. Kita kurang peka untuk hal yang baru. Mungkin mujizat yang baru yang akan Tuhan lakukan. Kita selalu terfokus dengan masa lalu, masa lalu, masa lalu. Kita ini orang yang ditebus dari kegelapan kepada terang, yang ajaib. Apa respon kita? Dalam ibadah dan dalam doa. Kalau kita bisa beribadah saat ini, kita bisa mengangkat tangan Tuhan sebagai jawaban hidup kita. Itu satu kebutuhan akan Tuhan. Dari ibadah kita yang rutin, menjadi satu kebutuhan yang paling utama. Kalau tidak ada Tuhan, kalau Tuhan tidak mau berbicara, saya tidak bisa buat apa-apa. Makanya satu berkat yang paling baik adalah bukan hanya Tuhan menjawab doa kita. Tapi Tuhan hadir sebagai satu langkah awal untuk move on. Ketika Tuhan berserta dengan kehidupan kita. Kerinduan bertemu Tuhan secara pribadi semakin dalam. Karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita bukan? Keadilan Tuhan menjadi prioritas. Tuhan yang mengubah kita, tetapi juga Tuhan yang memakai hidup kita. Sikap yang baru untuk mengenal Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bertekun di dalam doa. Doa tidak bisa dilepas terpisah dengan kehidupan kita. Doa digolongkan sebagai kebutuhan akan Tuhan. Kekuatan akan Tuhan, bukan kepada berkat Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan dulu. Saya terpengaruh dengan Angel ini. Oke Angel, oke. Kalau Angel kasih lagu sedih, saya akan lagu sedih nanti. Saya ingat tahun 2005 saya pelayanan, Masih Soapraktek di daerah Jawa Barat. Waktu itu. Jadi, mau pelayanan. Sebelum pelayanan saya dengar tempat pelayanan biasanya gitu kan. Terus kakak-kakak tingkat saya itu sudah ngomong gitu. Eh, kalau kamu mau pelayanan di tempat ini, susah banget, menderita banget. Wah, saya bilang ini enak saya dong gini. Saya bilang, Tuhan saya gak mau pelayanan di situ, saya bilang. Saya inginnya kalau mau praktek gitu, supaya berhasil gitu kan. Tapi apa yang saya doakan itu gak dijawab. Justru yang saya tidak mau, disitulah Tuhan utuh. Sama seperti Yunus. Saya akhirnya ditempatkan dari bidang pelayanan untuk pergi ke satu tempat pelayanan yang saya gak suka. Sudah berdoa mau puasa, oh mahasiswa teologi itu. Kalau berdoa itu luar biasa. Dia doa dari kitab kejadian sampai kitab wahyu pun semua doa dilakukan sama dia. Dia doa puasa, Tuhan gak jawab. Tuhan bilang, dia tetap pergi di situ. Saya mulai khawatir, kenapa saya khawatir? Karena biasanya beberapa mahasiswa, ada empat orang mahasiswa, kita satu arah ke Jakarta. Ada yang naik bus, ada yang naik kereta, ada yang naik kapal laut, yang naik pesawat cuma saya. Saya bilang, wah enak ini. Kalau enak-enak begini, lama-lama saya ditus untuk menderita ini kan. Mungkin ya, seperti itu. Jadi saya, saya longi doa Tuhan. Selesai gak praktek ini itu ya. Di bandara, sampai di pesawat, sampai di jemput. Saya mulai lihat sepanjang jalan. Saya bilang, mungkin ini kehidupan saya yang terakhir. Karena ceritanya gak enak, memang gak enak. Tapi setiap saya tanya, gimana sih tempat pelayanan? Mereka gak ngomong. Kalau mereka ngomong, saya gak akan pergi. Berbagai macam alasan. Tapi waktu sudah mau masuk di satu kompleks-kompleks itu, semuanya ruko. Dan ruko itu semua itu gereja. Jadi, tetangga saya samping itu, gereja, 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 gereja di situ. Saya bilang, enak banget ini kalau jadi hamba Tuhan di sini kan. Dijadwal gereja satu, masuk ke gereja lain, gereja lain di situ. Dan kalau hari minggu, itu kita salaman. Hamba-hamba Tuhannya keluar semua di situ kan. Kemudian salaman di situ. Jadi kita bisa ngelihat orang-orang biasanya di jemaat kita, eh pindah ke situ. Dari pindah ke situ, dia pindah ke sana. Ke gereja lain, eh muncul lagi ke kita di situ. Dan itulah satu keunikan kan. Jadi terkadang ya, kita bukan gak akur ya gitu sih. Gak penulis, sepoknya gereja mu ya gereja mu. Gereja ku, gereja ku gitu kan. Tapi satu saat, karena rumah saya tempat tinggal di daerah pulau Gebang. Dan tempat praktek itu di Jawa Barat, agak jauh. Jadi saya memutuskan untuk tinggal tidur di gereja. Waktu pagi-pagi saya mau bangun, bersih-bersih, ada satu amplop yang sudah masuk di bawah pintu. Saya mulai amplop, amplopnya banyak, kurang lebih ada lima. Saya memberanikan diri, saya buka. Tapi saya telepon dulu. Pak, saya mau buka ya amplopnya, saya buka. Waktu saya buka, sudah saya tahu itu apa? Itu surat dari satu organisasi yang sekarang ini sudah terlarang. Diberitahukan di situ bahwa kalau masih beribadah, hari minggu, hari minggu itu dua hari lagi. Kita hari Jumat waktu itu. Gereja itu akan dibakar, kompleks itu akan dibakar. Sudah tahu apa yang saya, saya telepon sama gembala saya, mentor saya. Dia bilang, itu sudah berapa kali? Makanya dia bilang, saya gak mau pergi ke situ, kamu aja tidur di situ. Jadi waktu saya tahu itu, saya gak bisa buat apa-apa. Dan suatu saat ada satu panitia yang muncul waktu itu. Dia mengatakan, dia mengumpulkan kami semua untuk apa? Untuk sama-sama, untuk bisa ikut dalam satu pertemuan. Gereja-gereja yang kita biasa gak saling sapa, di situ kita mulai sama-sama di situ. Sudah tahu, di sesi doa, yang paling penting yang kita minta itu bukan karena supaya gereja kami bisa lebih maju. Tapi karena satu tekanan sehingga kita bisa berdoa. Apa kita bilang begini, Tuhan, kalau ini mau terjadi, biarlah terjadi. Bukan kendak kami, tapi kendak Tuhan. Itu suatu doa yang murni. Itu yang saya pelajari. Jadi terkadang berbicara tentang hari ini kalau kita bisa beribadah, hari ini kalau kita bisa berdoa, semua kebaikan Tuhan. Tetapi teraplikasi dalam setiap ibadah, cara kita beribadah, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Ayat ini yang selalu dibicarakan pada waktu itu. Karena kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang selalu mendengar kita. A.W. Tosser, dia mengatakan begini. God must do everything for us, or part is to yield and trust. Tuhan pasti akan melakukan segala sesuatu untuk kita. Tugas kita hanya apa? Hanya percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Haleluya. Bagian yang kedua, hidup dari gelap kepada terang. Poin yang kedua adalah dipersiapkan untuk melayani Allah. Next. Ada kalimat di situ yang tertulis. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Ini satu esensi dalam pelayanan. Kita dipanggil dan kita juga apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Tuhan. Ini esensi, dasar dari setiap pelayanan. Orang Kristen, kita yang sudah percaya, kita yang ditebus Tuhan. Ini esensi dengan apa yang kita lakukan. Karena saya di pastoral, pengembalaan, maka saya perlu sampaikan ini. Harus back to the Bible. Bukan terkadang kita back of history. Apalagi. Dari pengalaman kita masing-masing, dari gereja kita masing-masing, dari pengalaman kita masing-masing. Bukan seperti itu. Tapi harus kembali kepada apa kata firman Tuhan tentang dasar pelayanan. Karena saya bukan tamu. Saya orang rumahan di tempat ini. Jadi saya mau berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu kita tambahkan dalam pelayanan. Saya tahu tentang kebutuhan gereja ini. Sangat tahu. Dan saya bukan cuma tahu. Tapi saya doakan. Bahkan juga saya follow up. Sejauh mana perkembangan kita? Kalau kita belajar liturgi. Liturgi itu enggak ada satu liturgi yang sempurna. Zaman ke zaman mengajarkan satu liturgi yang baru, yang modern. Tapi pertanyaannya adalah, apakah liturgi itu membawa kita kepada satu arah yang lebih baik? Tujuan yang baik, dasar yang baik. Belum tentu. Back to the Bible. Dasar pelayanan. Kita enggak bisa berbicara tentang suatu liturgi yang kontemporer. Makanya sesenang dengan disampaikan oleh pendeta Billy Graham. Dia mengatakan ada satu istilah Trinity Worship. Bahwa ketika kita beribadah kena kebaikan Tuhan. Kita harus berjumpa dengan ala Bapak, ala Anak, dan ala Rok Kudus. Itu esensi dalam pelayanan. Melayani itu berdasarkan karunia. Karena kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan kita juga diperlengkapi oleh karunia. Tuhan enggak pernah salah taruh karunia dalam kehidupan kita. Apa yang dibicarakan tentang karunia sudah ada bagi kita semua saat ini. Memberikan kekuatan, fungsi karunia dalam pelayanan itu. Memberikan kekuatan secara rohani. Melayani itu enggak mudah. Benar ya? Melayani itu kita bukan hanya punya waktu, kita punya hati, kita diperlengkapi. Tapi orang yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk pelayanan itu sebagai satu bentuk kekuatan. Enggak hanya cukup punya waktu loh. Enggak cukup cuma punya hati. Enggak cuma cukup kita di-breathing. Kita diperlengkapi. Tapi karunia Rok Kudus itu memberikan kita kekuatan. Tantangan, pergesekan. Tapi kalau dia bilang, Tuhan saya tahu ini pelayanan saya yang Tuhan panggil. Dia terus melayani Tuhan. Itu fungsi karunia dalam pelayanan. Memberikan kekuatan bagi kita setiap orang yang percaya. Fungsi karunia apa? Yang kedua, membangun tubuh Kristus. Ada satu pepatah yang mengatakan, karisma itu hanya membuat kagum seseorang. Tapi teladan membuat banyak pengikut. Gereja ini bukan hanya butuh untuk seseorang yang punya karisma. Percayalah. Gereja ini membutuhkan orang-orang yang punya teladan. Bukan karena kesempurnaannya. Tapi karena kebaikan Tuhan yang menghidup seseorang. Mengubah dia. Lain dulu, lain sekarang. Kalau dalam leadership, kita mimpin 10 orang. Itu terkadang gak pakai SOP. Tapi kalau kita sudah mulai 100 orang, sudah mulai SOP dan divisi. Untuk memudahkan. Management yang baik dalam pelayanan. Tapi kalau untuk sudah 200 ke atas seseorang. Cukup dengan divisi, SOP yang ada. Tapi teladan hidup seseorang pemimpin itu, itu harus dinyatakan. Karena kita mimpin banyak orang. Gereja kita semakin maju. Yang kita bangun ini bukan orang-orang yang sempurna daripada kesempurnaan. Tapi kita orang yang lemah dipimpin menjadi orang yang sempurna. Membutuhkan teladan sama seperti Tuhan Yesus. Saya bersyukur ketika saya lihat di NLC. Banyak kesempatan yang diberikan bagi kita untuk bagaimana melayani. Amin. Bagaimana juga diajarkan untuk kita berkorban. Karena kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Yang kita bangun ini bukan satu perkara manusia. Tapi satu perkara Tuhan. Membuat satu batu-batu bangunan yang hidup. Bagi gereja ini. Bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus melayani berdasarkan karunia. Membangun tubuh Kristus. Yang ketiga. Fungsi karunia itu apa? Membuka jalan untuk Tuhan. Kita menjadi fasilitator. Fasilitas untuk orang bisa mengenal Tuhan dengan mudah di hidup kita. Gereja itu penting loh. Tapi komunitas itu juga sangat penting. Makanya kita sebagai pemimpin life group. Life group itu sangat penting. Kalau saudara mau tanya kepada orang Yunani. Tentang komunitas. Mereka gak hanya lihat dengan apa yang mereka pakai. Apa yang mereka bawa. Tapi mereka cuma tanya. Kamu komunitasnya apa? Sebab bagi orang Yunani. Komunitas itu merupakan salah satu identitas bagi mereka. Cara mereka berpikir sama-sama. Cara tukar pikiran, pengalaman hidup. Warnanya harus sama. Identitas. Dalam komunitas itu sangat penting loh bagi kita. Makanya kalau kita berbicara sekarang kita dipanggil menjadi seorang gembala. Ada gembala di sini. Gembala-gembala LG yang terkasih. Kita diberikan kesempatan. Dan kita menjadi fasilitas. Makanya di LG itu kita belajar memimpin. Kita belajar mengasihi. Amin. Amin. Belajar berdampak. Belajar bertumbuh bersama-sama. Sangat penting. Saudara-saudara saya mau kasih tahu. Permasalahan dalam kehidupan Kristen saat ini. Ada banyak orang yang menafsirkan tentang kasih dan kebenaran hanya sifatnya assumption. Kesimpulan sementara. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Mereka berbicara tentang kasih tapi gak ada kebenarannya. Mereka berbicara tentang aturan tapi gak ada relasinya. Yang itu cuma diajar di mana? Di gereja dan di life group. Maka betapa pentingnya life group untuk bisa membangun. Saudara-saudara saya lupa jarang di sejarah. Sains, musik, art, math, profesi itu dimulai dari gereja. Kita kan berpikir sekarang. Oh enggak Pak itu dimulai dari dunia. Keliru. Saudara-saudara keliru. Waktu gereja. Gereja sebagai sumber pendidikan pada waktu itu. Apa yang kita pelajari itu diajarkan di dalam gereja. Makanya kita bagaimana apa yang kita tahu tentang profesi kita, kita belajar di gereja. Pendidikan di life group komunitas kita dengan dasar-dasar biblikal, dasar-dasar firman Tuhan, etika Kristen. Dan sesudah itu kita terapkan di tempat kerja kita, kita terapkan di tempat usaha kita. Makanya betapa pentingnya kita dipanggil untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Diperlengkapi dengan karunia untuk membuka jalan bagi Tuhan. Saya akan tutup dengan satu quote yang disampaikan oleh Rick Warren. Rick Warren ini seorang ahli dalam pertumbuhan gereja. Dia mengatakan begini. Hamba yang setia tidak pernah pensiun. Kita dapat pensiun dari karir atau pekerjaan kita, tetapi kita tidak akan pernah pensiun dari melayani Tuhan. Yuk sama-sama melayani Tuhan. Sejak kita muda, dewasa, sampai kita lansia, sampai kita dipanggil Tuhan. Satu status istimewa karena kita umat-umat yang dipilih oleh Allah. Senang bisa melihat ada teladan-teladan dari AI, dari su, susu, untuk mengajarkan kita mereka bisa pelayanan. Ada anak-anak muda yang sekarang semakin maju mereka, ibadah jam satu. So lihat, gereja kita semakin bertumbuh. Sama-sama kita melayani Tuhan. Ini bukan karena panggilan hanya sekedar gereja, tapi ini panggilan yang dimulai dari Tuhan. Kita adalah umat yang dipilih oleh Allah. Amen. Kita diberikan kesempatan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam lingkup kehidupan kita. Pelayanan bukan hanya di gereja, tapi di komunitas kita, di tempat kerja, di tempat usaha kita. Berita kristosentris, tim PAW, saya undang bisa maju ke depan. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tapi dasarnya cuma satu, Yesus sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita bergumur dengan kegelapan, the dark side of me, sisi gelap manusia yang kita gak bisa tebak. Tapi ketika ada Yesus sebagai terang, Yesus sebagai petunjuk. Kalau kita gak bicarain ini, kita akan kehilangan arah sekaligus kita pegang kompas, pakai map. Kekristianan tanpa mengerti tentang kasih Tuhan, kita adalah anak-anak orang-orang yang dipilih. Kita akan kehilangan pegangan. Kita gak ada dasar tujuan untuk apa yang kita lakukan dalam kekristianan. Tapi puji Tuhan saya percaya, saya sampaikan ini, menolong bagi kita semua. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Dari gelap kepada terang. Yang pertama adalah dipanggil untuk menjadi milik Allah. Yang kedua adalah dipersiapkan untuk menjadi melayani Allah. Mari kita responi firman Tuhan. Kita menyanyi satu lagu yang saya pikir sebagai komitmen kita. Karena kita sudah mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikku. Berubahkan ku sempurnakan, jadikan mulia yang indah. Kini aku percaya, jadikan mulia yang indah. Amin. 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 Amin.